Di Israel nih, kalau kita bicara masalah nama Yeshua, Yeshua itu banyak. Di pasar itu banyak, sama lah kalau misalnya kita hidup di Indonesia. Di Jawa itu nama selamat itu pasti banyak. Nama Budi, nama Joko itu pasti banyak kita bisa temukan, karena itu nama yang sangat umum. Bahkan nama Ahmad, Muhammad itu juga banyak sekali di kalangan orang Islam di Indonesia. Jadi Muhammad yang mana nih? Banyak nih kan. Yeshua yang mana? Banyak. Kalau kita bicara masalah Yeshua yang disalib, orang Yahudi tidak pernah merasa mereka menyalibkan siapapun. Dan dalam sejarah literatur juga nggak ada. Kalaupun diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen, yang dikarang oleh Flavius Titus. Itu yang menyalibkan Yesus itu adalah Roma, bukan orang Yahudi. Tapi mereka lalu mengkambing hitamkan orang Yahudi, seolah-olah orang Yahudi ini jahat. Tapi kalau ditanya orang Yahudi yang mana, siapa nama pemimpinnya atau kelompok dari sektor masyarakat mana, mereka nggak bisa jawab. Jadi perjanjian baru itu penuh dengan cerita-cerita yang nggak jelas. Bahkan Paulus yang mereka bangga-banggakan, nasabnya nggak ada. Nasabnya tidak ada. Jadi tidak tahu siapa ayahnya, ibunya, kakeknya itu nggak ada silsilahnya. Bagaimana orang mau percaya? Dianggap sebagai orang yang tiba-tiba ada gitu. Kayak semacam intel yang tidak diketahui jati dirinya itu siapa.